Selamat siang Kita kembali bertemu lagi dalam Pembelajaran praktek Merakit panel PHB 3 FAS Dibagi dalam 15 grup Untuk MCB 1 FAS Dan 3 buah MCB 3 FAS Indoknya 40 Ampere Untuk yang 3 FAS 10 Ampere x 3 FAS Kemudian yang 1 FAS 20 Ampere 6 16 Ampere 6 Dan 10 Ampere 3 Ini sedang dirakit MCB yang 1 FAS Untuk fase S Memakai sisir Itu sedang dikencangkan Bautnya Baut MCB nya Kemudian yang fase R Juga 1 FAS nya memakai sisir Kemudian yang T juga memakai sisir 1 FAS Itu fase T sedang dipasang sisirnya Kemudian yang 3 FAS Kita tarik nanti Kabel Tunggal 1 x 6 mili MCB MCB dipasang di dalam Rail Omega Ini untuk terminal Grounding nya Sedang dikencangkan Yang bawah adalah terminal 0 nya Ada 3 lampu indikator RST Merah Merah Kuning Hijau Itu memakai isolator Dibaut ke Tutup Dalam Di panel nya Ini nanti untuk Mengganti panel Di sekolah Di bengkel Workshop TKR Untuk panel keseluruhan Ini sedang dikoneksi Kabel Dari MCB Induk 40 ampere Ke MCB 3 FAS Yang Kedua Itu ada Yang hitam Itu adalah 3 MCB 3 FAS 10 ampere 10 ampere 10 ampere Itu kabel Dikoneksi RST Sudah dikencangkan Bautnya Memakai kabel Tunggal Biasa Dipakai Untuk Bisa juga Dipakai Untuk Memakai Boostbar Tetapi ini hanya Memakai Kabel Tunggal Untuk koneksi Ke Semua Grup MCB MCB 3 FAS Maupun MCB 1 FAS Yang 1 FAS Memakai sisir Yang 3 FAS Memakai Kabel Tunggal Ini sedang Disambung Lampu Indikator Ke fase RST Jadi ketika Sumber Tegangan Masuk Dan MCB Indoknya Kita Onkan Maka langsung Akan Menyala Lampu RST Sedang Sedang Dikencangan Bautnya Nanti Nanti akan Kita Tes Dengan Sumber Tegangan 380 Volt 4 Kabel RST 0 Ini kabel 0 Ini kabel 0 Dijamper Atau Disambung Ke Boost Bar 0 Boost Bar Bisa diganti Terminal Karena Tadi adanya Boost Bar Maka kita Pakai Boost Bar Untuk Ground Dan untuk 0 Nanti kabel Incoming Masuk Dari Bawah Kemudian Men Supply 3 MCB 3 FAS Dan 15 MCB 1 FAS Masing-masing Fase R5 Fase S5 Fase T5 Terminasi Terakhir Nanti akan Kita Periksa Tegangannya Yang Masuk Dan Keluar Memakai Alat Ukur Volmeter Multitester Dan Test Pen Ini Sedang Disambung Koneksi Untuk Kabel Incoming Nolnya Terminal Nolnya Dari Induk Warna Biru Jadi Bisa Nanti Dipraktekan Untuk Di lapangan Cara Merakit PHP Terlebih Sederhana Sudah Selesai Kita Naikkan Stromnya Kita Ates Tegangan Masuk Teruk Teruk Rukur 380 RST 380 S0 220 Kita Pindahkan Skala Lebih Kecil 220V 220V R0 S0 Dan T0 Kemudian Kemudian Tes Naikkan MCB3 Fast Yang Masuk Ada Semuanya Itu Dipakai Test Pen Kita Naikkan Induknya Outgoing Outgoing Ada Standby Di bawah MCB T S R Ada Semuanya Standby Standby Di tiga Pas Kemudian Kita Naikkan Satu Persatu Dari R 5 Dari T S Naikkan Kemudian Diukur Ada Outgoing Keluaran Dari MCB Sudah Ada Dengan Test Pen Sudah Ada Kemudian Kita Pindahkan Kita Naikkan MCB 3 Fast 3 Fast R S T R S T Kita Lihat Lampu Indikator Nyala Nah Demikian Praktek Pembelajaran Meraket Panel PHP 3 Fast Semoga Berguna Terima Terima Kasih Dan Selamat Siang Salam Strom S S Salam S S S Mos Terima kasih.